Intro Bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari lagi memberi rasa kesedihan tersendiri bagi Pipik Istri dari mendiang Ustadz Jeffrey Abu Khori Pasalnya, bulan Ramadan ini akan dilewati Pipik seorang diri Imana sosok sang suami tercinta sudah berpulang Terlebih dahulu kehadapan sang halik Pipik juga masih ingat betul kenangan indah dan manisnya bersama Almarhum Uje Dimana hari pertama puasa ia habiskan dengan berbelanja bareng bersama Almarhum Uje dan buah hatinya Ya sudah pasti berubah ya Berubahlah pasti Karena kan biasanya Ramadan pertama itu memang beliau tidak pernah berima jadwal Ramadan pertama biasanya memang bangun Kita sudah sibuk malamnya itu biasanya itu ya Rutinitas kita malam sama Almarhum belanja dan supermarket beli keperluan yang buat sahur gitu sama anak-anak Kok ini seru-seruan gitu Terus kita masak gitu ya Terus sahur sama anak-anak Ya gitu deh Pasti berasa banget lah Ramadhan tanpa sosok Uje akan membuat Pipik begitu sedih Air mata pun sebisa mungkin ditahan wanita satu ini terkait dengan kenangan indahnya saat Ramadan yang sudah berlalu Pipik sadar jika dirinya harus kuat menghadapi semua cobaan hidupnya ini Karena sang cinta sejati sudah beristirahat dengan tenang bersama sang pencipta Pipik berharap jika sahabat-sahabat tercintanya bisa menemani nya agar Pipik tidak terlalu merasa kesepian di bulan Ramadan nanti Siap gak siap ya harus siap lah pasti 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 lah makanya saya minta sama teman-teman saya harus sahur di rumah saya Nanti gantian Nanti gantian Ganti-gantian nanti datang kesini Nemenin ini gitu Karena kesian memang berasa ya Namanya biasa ditemenin suami Terus akhirnya udah gak ada Jadi ya Gantikan lah nanti nemenin gitu Kenangan atas sahur dan berbuka puasa bersama sang almarhum tercinta akan menjadi kenangan indah di dalam hidup Pipik Dirinya ingat betul bagaimana almarhum UJ menyukai telur ceplok, kecap, dan kerupuk emping Dimana makanan itu menjadi favorit UJ dan anak-anaknya sebagai menu makanan di waktu makan sahur Kalau beliau itu alhamdulillah ya beliau saya anak-anak beliau itu orangnya gak ribet gak pernah moyang macem-macem gitu Kadang kalau kita lagi kalau sahur pertama memang kita wah yang yang seneng banget gitu Tapi kalau selanjutnya kadang pakai udah deh bikin telur ceplok aja pakai kecap Nah itu saya almarhum anak-anak itu suka Telur ceplok, pakai kecap, pakai emping itu udah nikmat banget sama teh hangat Jadi bila emang simple dan kebetulan Almarhum suami sama anak-anak suka gak suka pedes Sukanya yang manis jadi Emang kami yaudah kalau masak paling masak yang gak pedes gitu Terus harus ada kurma, air jam-jam itu tuh harus ada Terima kasih